Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris, Rabu Pagi menghadiri Launching Entrepreneurship Award ke-8 yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT wilayah 10 bersama Universitas Muhammadiyah Jabi. Al-Haris berharap kegiatan Entrepreneurship Award ini berdapat positif bagi pemerintah daerah, sehingga ke depan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Launching Entrepreneurship Award ke-8 yang diinisiasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT wilayah 10 di Universitas Muhammadiyah Jabi, Rabu 28 Februari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia dalam rangka mendorong implementasi program Merdeka Belajar Kampus Perdeka serta mendukung peningkatan minat wira usaha pada generasi muda. Kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan kepada mahasiswa wira usaha muda yang telah melaksanakan usaha atau bisnis berjalan serta kepada mahasiswa yang memiliki ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Dalam kesempatannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk pembuktian bahwa Perguruan Tinggi dapat mencetak insan cendikia muda yang berkualitas dan kompeten sehingga mampu berkompetisi dan menjadi agen perubahan dan kontributif terhadap perekonomian. Nah, saya kira ini sebuah kegiatan besar yang sangat berguna untuk pemerintah daerah tentunya sebab Perguruan Tinggi hari ini ternyata tidak lagi bicara anak-anak punya ijazah saja. Belajar perekonomnya, tapi ternyata juga jauh sekali memikirkan agar anak-anak ini pasca punya ijazah, dia punya modal untuk bekerja. Punya skill, punya kemampuan untuk masuk ke masyarakat. Nah, artinya pemerintah tentu sangat bangga sekali bahwa ternyata Perguruan Tinggi sudah jauh memikirkan agar anak-anak kita ini yang lulus dari perguliahan punya mental berwira usaha. Punya mental untuk mandiri tentunya. Agar setiap tahun yang tamat tidak lagi masuk ke daftar angka penangguran. Tapi dia sudah membuat ruang untuk mereka membuat usaha-usaha yang baik. Nah, ini tentunya bergampak positif bagi pemerintah daerah dalam rangka bagaimana kita setiap tahunnya mengurangi angka penangguran dan kemiskinan. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris menilai kegiatan ini sebagai dukungan akademisi kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian daerah melalui wira usaha. Terima kasih.